ya lagi sebagai caranya untuk ini tuh viewnya jadi spotlight supaya berdampingan lorongan itu yang juga melihatnya dua oke baik selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi di ruang sebelah sana ada dokter Randy Randy Dwi Kartiko aku entah kenapa ya kok dalam menulis setiap kali nulis nama jenengan itu kok selalu Randy W Kartiko aku juga gak ngerti dari mana sih itu keliru W gitu loh selalu itu hampir terus tak koreksi begitu ya jadi di ruangan sebelah sana ada pak dokter Randy Kartiko ya Dwi Kartiko yang mana beliau ini satu grup dengan saya lah nah segmen apa kata tanda tanya gitu ya apa kata titik-titik itu tergantung siapa yang diundang itu memang sudah lama berhenti ya itu mungkin terakhir tahun berapa ya 2022 bahkan salah satu video yang hits itu pas mawawancara Pak Mino setelah kempa Maluku gitu kalau gak salah itu sampai yang nonton sampai hari ini kumulatif memang ribuan tapi ya kita kan gak nyari view ya tapi lebih kepada supaya orang yang perlu informasi itu terus bisa tahu dan bisa ngerti gitu lah kurang lebih jadi terima kasih buat yang nonton masih nonton channel saya ya masih sama saja sebenarnya ada yang gambar ada yang seperti ini gitu ya ada yang rekaman saya monolog gitu gak ada yang berbeda tapi kayaknya memang ke depan channel video ini yang termasuk yang Youtube ini akan saya kedepankan karena Facebook, Twitter, IG, hapus Pak oh itu Facebook itu hampir 10 ribuan ya Twitter 15 ribu IG yang paling terakhir saya bikin itu seribu sekian lah masih itu baru dibikin tahun 2022 delete semua dengan kesadaran penuh nah jadi medsusku tinggal Youtube ini dan LinkedIn oh LinkedIn tapi LinkedIn itu juga baru 2 tahun terakhir lah tak serius sih gitu ya memantau jadi tinggal 2 itu ininya selain blog ya nah jadi silahkan bagi yang mau nonton channel saya tetap ya ikutin saja yang yang macem-macemnya itu ya nah hari ini saya akan ngobrol sama Pak Randy Dwi Gartiko ya Pak Randy di kelasku ya jenengan itu ya ya di kelas 9 berapa Anda itu 9 8 9 8 masuk oh 9 7 oke masuk ITP 97 jadi saya 9 4 masuk 3 tahun berikutnya baru Pak Randy ya nah kami kebetulan ada di grup yang sama yaitu Geologi Terapan nah tujuan dari video ini ya untuk menggali ya ya sampai level tertentu tentunya nggak akan ada waktu juga kalau mau menggali banyak ya lebih baik Anda nanya langsung sendiri aja ke Pak Randy jadi saya ingin tahu Pak Randy itu kegiatannya lebih banyak di bidang mana kuliahnya apa begitu ya silahkan Pak Randy kalau mau memperkenalkan diri sendiri Pak oke ini sudah menanggung ini bicara begini ini tapi ya ya sudah lah ya jadi saya Randy biasanya kalau Anda bertemu saya di kampus di TB atau apa tahun pertama mungkin masih panggil saya Pak tapi begitu tahun kedua Anda mengenal saya Pak biasanya saya lebih dikenal sebagai Sibah itu dari kapan dari kapan yang kepanggilan Pak dari sejak kuliah saya dipanggil Sibah dan sampai sekarang pun ini yang mungkin agak membedakan saya dengan yang lain tidak ada yang memanggil saya pakai nama saya jadi mau angkatan paling tua sampai angkatan paling muda itu manggil saya pakai satu kata Mbak kecuali aku ya ya enggak banyak yang memanggil saya pakai nama dan ini ada juga tapi banyak yang tidak begitu dekat dan apa dan yang dekat sekalipun juga disitu jadi saya memang mempraktekan berusaha untuk tidak ada barrier ya jadi tidak tidak usah dipanggil ya dengan sebutan-sebutan ya gitu ya kalau enak enjoy-nya pakai itu tapi kadang kan kalau formal nggak bisa ya jadi kalau informal ya Sibah kalau Mas Erwin ini selalu panggil saya dengan nama ya gitu menyenangkan sih dipanggil nama berarti ada orang yang masih ingat nama saya daripada orang memanggil saya dengan nama Sibah ya nggak apa-apa Sibah juga fine hampir semua di Sibah bahkan dalam sidang sarsana pun masih banyak yang kadang kelesen dan memanggil saya ya gini Mbah sambil berserangka padahal sidang ya ya tapi fine dan saya memang orang yang membiasakan sejak awal untuk tidak mengambil jarak jadi dan karena saya tidak mengambil jarak dan itu menampakkan karakter saya yang ya apa aja saya tertarik ya dari yang paling muda sampai yang paling tua dari bidang yang akhirnya bidang yang saya pilih ya ini rekayasa ini dimana saya bisa bertemu dengan beragam orang ya di biologi teknik ini saya bertemu kalau kuliah ya Pak Pak tak potong sebentar kalau kuliah jadi kan mau ngampuk kuliah kuliah saya yang saya pegang hari ini adalah mekanika tanah oke kemudian ini yang wajib ya biologi lingkungan yaitu itu tim teaching ya yang itu yang mekanika tanah juga kadang tim teaching kadang sendiri yaitu yang biologi lingkungan bersamaan dengan Pak Denny dan Mas Astiko sedangkan yang satu lagi adalah hukum dan peraturan perundang-undang yang wajib itu dengan Pak Denny Juhanda juga jadi kami berdua di situ kuliah saya yang utama sih seingat saya itu ya pilihan-pilihan mungkin saya ada ditambahkan untuk analisis bahaya bahaya geologi mitigasi pencana yang bau-bau pencana lah ya gitu nah itu saya banyak ditambahkan ya gitu di situ dan ya untuk geologi untuk longsoran dan macam-macamnya kayak gitu-gitu itu mungkin saya kadang ditambahkan sebagai pemeran pertambahan lah kayak gitu tidak kira-kira gambaran kuliah yang saya ampu dan itu menunjukkan dan kadang saya juga masih menerima apabila kelasnya dibuka agrogeologi jadi saya oke agrogeologi cukup kemana-mana kayak gitu jadi pengennya kemana-mana tapi tidak kemana-mana juga jadinya ya ini agrogeologi tapi udah beberapa lama ini saya sendiri selalu enjoy mengajar itu tapi kelihatannya ya terus yang satu lagi mungkin bersama Mas Erwin juga itu ada geologi urban oh ya yang rame-rame ya di situ dan itu tipe-tipe yang buat saya menarik karena variasinya banyak daripada ya geologi aja ya 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 kabaran saya kira-kira saya seperti itu Mas Erwin ya kabarannya oke nah ini mungkin agak-agak lompat ya karena biasanya kan berawal dari geologi nah kenapa lompat karena tadi saya sempat menangkap kata kunci hukum dan perundang-undangan nah apakah jenengan itu kuliah di situ juga atau ikut kursus atau gimana Pak kalau iso ngajar tentang itu gitu jadi sejarahnya mata kuliah itu tuh baru ada di ITB dan saya rasa nggak tahu ya hanya ITB yang melakukan itu di awal dan mulai banyak kurikulum yang lain mungkin universitas lain mengikuti awalnya dari ITB seingat saya yang ada hukumnya tadinya mungkin orang menyebut itu hukum perburuan lain itu malah kuliah di zaman era sebelum saya ada hukum perburuan kemudian tidak ada lagi terus di zaman saya tidak ada kuliah hukum itu nah setelah saya lulus atau ya dan sebelum saya lulus mungkin kayak gitu itu ada mata kuliah itu tapi saya sudah tidak wajib mengambil itu yang lebih muda terus begitu saya lulus ya saya melihat ada keteteran di sini senior saya yaitu Pak Lambok dan salah satunya adalah almarhum Profesor Daud Jilalahi dari UNPAD aku juga baru mau ngomongin kok selintas Pak Daud Jilalahi itu almarhum itu dari UNPAD ya UNPAD Profesor hukum lingkungan yang tersisa waktu itu sampai Pak Daud pensiun itu tinggal dua hukum lingkungan yang besar itu dari UNPAD Pak Daud terus dari UGM ada satu lupa saya nah gitu disitu tapi Pak Daud ini karena dia yang tersisa dari sedemikian banyak dia harus setiap minggu berputar seluruh Indonesia sehingga waktu dia lama-lama terbatas sehingga dia membutuhkan asisten asisten pertamanya itu putrinya kalau nggak salah kalau nggak salah orang Planu 94 saya lupa Pak Sikapa nah itu disitu terus habis itu kadang juga karena belionya juga sibuk saya juga melihat peluang ketika itu karena saya tertarik yang macam-macam tadi ini kelihatannya menarik ini hukum ini tapi cara pandang saya agak berbeda karena Pak Daud itu lingkungan ya jadi bukan basicnya geologis jadi yang concernnya adalah yang bermasalahan dengan lingkungan environment walaupun itu bau tambang bau apa tapi karena core-nya di environment-nya saya ke situ nah itu kadang kurang nyabung sama geologi sementara geologi ini punya set masalahnya sendiri yang berkaitan dengan masalah hukum dan itu pencarian saya dimulai dan akhirnya saya 2006 mengambil kuliah hukum S1 S1 di sekolah tinggi hukum badu oh jalan Cianplas Cianplas yang terakhir cuman tidak lulus-lulus sampai hari ini saya pengutian ini kali ketiga dan saya berencana untuk lulus hampir 20 tahun ini tadinya saya menjanjikan pada senior saya bahwa sebelum beliau pensiun Pak Lambok saya sudah lulus eh belum lulus juga kebanyakan ini saya menjanjikan banyak hal bikin buku bareng dengan Pak Lambok masalah hukum lingkungan masalah hukum kebumian dan segala macam tidak kesampean jadi itu salah satu kekecewaan saya juga yang saya harap nanti sama Mas Erwin atau sama Pak Denny saya bisa mewujudkan hal tersebut tapi beneran kuliah memutuskan untuk kuliah lagi di bidang yang sangat jauh beda itu memang harus diakui jempol Pak sementara di tahun 2000 berapa 2006 ya 2006 itu berarti 10 tahun setelah Anda masuk kurang lebih Anda kan masuk 1997 2004 saya baru lulus saya masih sewa telatan 2004 saya baru lulus 2006 saya kuliah tapi saya tinggal kerja ke Bangkok belum jadi dosen waktu itu ya belum terus habis itu balik lagi ke Indonesia saya ambil S3 dan ya di kampus terus disitu nah itu jadi yaitu hukum itu menarik buat saya apalagi geologi disini karena ternyata banyak masalah yang muncul itu nanti aku coba akan ngobrol sedikit lagi tentang itu karena memang di dunia kita ini buat yang nonton mungkin ada yang dosen juga itu memang sekarang sedang sedang masanya ini seluruh perguruan tinggi ini melakukan mapping terutama yang berkaitan dengan keilmuan yang berkaitan dengan karir ya itu yang di grup kita juga dibicarakan ya bahwa untuk bisa berkarir sampai ke guru besar maka track keilmuannya itu harus sudah disiapkan gitu ya nah disini memang menjadi satu bukti bahwa sebenarnya track ilmu itu memang sudah gak bisa yang namanya terlalu linier apalagi pakai kata-kata linier itu sudah saya pengen linier tapi saya pengen linier tapi ya ternyata ya branching kemana-mana saya walaupun saya tetap berusaha untuk menjaga semoga bisa tetap linier ya itu nanti mungkin bisa terefleksi dari pembicaraan yang berikutnya nah saat ini Pak Randy waktu jenengan dulu S1 ya terus S2 S3 itu kira-kira apakah jenengan kan yang saya tahu sekarang lebih banyak ke geoteknik ya ke geologi teknik lah kuliahnya pun ada mekanika tanah apa segala yang mungkin adalah dekat-dekat sama sipil begitu ya nah itu apakah dari saja S1 dulu itu nyenenkan berminat itu itu atau pindah-pindah S1 saya dibawa arahan Pak Almarhum Budi Ibramantio jadi erosi sebetulnya jadi saya diarahkannya erosi saya skripsi di rumah di Magelam nah gitu disitu dan ke ya bau-bau longsoran nah saya pertajam lagi masih di environment waktu itu tapi saya mulai satu kaki pindah ke yang lain yaitu ke Pak Imam Mas Imam itu dan mulai saya mengenal Geologi Teknik di 2005 mungkin atau apanya sekitaran segitu nah itu tapi masih sebetulnya environment mengikuti Pak Budi masih grup yang sama masih disitu di grup yang sama disitu ya ikut terus lah sama Pak Budi disitu waktu itu beliau berusaha menyelesaikan desertasinya mengenai Gamping Karangbulung kalau nggak salah saya sebut membantu yang disitu tahun 2005 pada saat yang bersama dan kemudian akhirnya saya S2 di longsoran nah itu karena sudah mulai terpengaruh dari Geologi Teknik yang dari Mas Imam tadi mulai keracunan disitu tapi masih dari erosi berubah ke longsoran masih relate jadi GIS dari awal saya dari zaman masih arcview dan apa terus menerus kayak gitu sampai arcinfo sampai ya sekarang arcsis dan macam-macamnya saya mengikuti terus kayak gitu termasuk juga remote sensing dan apa-apa walaupun hanya kulit-kulitnya kayak gitu disitu nah itu terus habis itu longsoran terus kayak gitu 2000 mulai 2000 saya ambil S2 2006 itu longsoran terus longsoran terus sampai hari ini longsoran terus kayak gitu disitu tapi keracunan yang lain-lain karena saya memang suka macam-macam ya jadi saya mulai keracunan yang bau-bau kegempaan kayak gitu bagian bagian apanya dari gempa Pak? ini saya keracunan sejak 2008 sebetulnya karena pada waktu 2008 itu ini dewanya kan ya semua tahu lah dewa kegempaan di Indonesia ini adalah Profesor Mas Yurisham Sipil ya Sipil Geotek beliau ini tahun 2008 itu berusaha untuk meloloskan bukan meloloskan ya istilahnya membuild up suatu peta gempa peta bahaya gempa Indonesia yang versi pertama waktu itu kerjasama dengan USGS dan saya sebagai asisten ngikut sama Mas Imam disitu untuk ngobrol sama Pak Masyur dan timnya dan juga orang USGS nah itu saya mulai ada exposure pertama untuk membuat peta gempa itu USGS versi 2008 habis itu saya mulai ya sekali-kali melihat pekerjaan gempa-gempa dan akhirnya yaudah habis itu entah gimana saya mulai banyak pekerjaan-pekerjaan pengabdian masyarakat dan apa-apa gempa-gempa ini seismic hazard analysis disitu dan banyak guru saya pada akhirnya yang menurut saya selalu mengajar tapi bukan mengajar dengan cara mengajar saya tapi istilahnya bukan langsung diajar oleh beliau tapi beliau adalah mereview pekerjaan saya dan memarahi saya terus-menerus adalah Pak Masyur jadi saya belajar banyak dari Pak Masyur dan timnya mengenai kegempaan ini jadi saya walaupun tidak pernah saya kuliah secara langsung sama beliau saya tidak pernah tapi beliau tahu saya beliau marahin saya tiap hari kalau ketemu dan saya merasa beruntung sekali bahwa bisa belajar dari beliau dengan intensitas yang seperti itu karena itu one to one saya langsung dimarahi tidak dalam kelas dan itu bukan dimarahi komentarnya itu bagus-bagus menurut saya membangun sekali sehingga saya terus belajar itu pembelajaran yang penting saya terjebak di situ dan akhirnya saya berusaha untuk menajamkan menajamkan itu sampai hari ini kegembaan di situ kalau secara kualitatif di resume kalau ada lingkaran kira-kira porsinya lebih besar mana kalau sekarang gempa atau longsor hari ini kegembaan sayangnya kegembaan ini menyita hampir 70% waktu saya sementara longsornya ini kesisanya 10% yang lainnya mungkin batu-batu waktu S2 sama S3 dulu longsor 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 di permukaan terutama yang longsor adalah dangkal fokus saya kayak gitu oke nah kalau gempa gempa sendiri aku kurang kurang ngerti juga apa namanya gempa itu kan kalau di geologi itu di keilman geologi itu kan sebenarnya lebih banyak proses dan cabangnya itu beloknya ke arah geologi struktur ke arah geodinamik begitu ya nah kira-kira irisannya ada di bagian mana Pak antara yang ada di grup itu dengan geologi struktur ya dengan gempa yang ada di grup geologi teknik dan sipil ini Pak geoteknik jadi sebetulnya bisa dilihat di buku yang sudah dirilis buku yang dirilis itu adalah buku peta sumber dan bahaya gempa yang tahun 2017 dan buku peta deagregasi 2022 itu buku dari pusat gempa nasional usgen dari buku itu nanti ada subab-subabnya dan kelihatan di subab itu geologi di bagian awal sumber-sumber gempa karakter dari masing-masing gempa terus nanti ada perhitungan dari geodesi pergeraan dari gempa berapa milimeter per year dari plane dan macam-macam kayak itu dari geodetic measurement ada dan ada dari katalog-katalog dan apa-apa nanti ada sumber gempa tersebut harus dikarakterkan masing-masing geologis berperan di karakter sumber gempa itu yang geologi struktur tadi sampai kebanyakan mungkin tapi disitu pun tidak banyak yang menyentuh saya lihat bahkan di geodinamik ini kecuali tentunya yang malah sekarang di kakak kita yaitu mas Tiko beliau yang banyak menyentuh mengenai neotektonik tersebut neotektonik disitu keopatan aktif dan segala macam disitu nah itu ada keklennya sendiri lah yang berujung di Pak Dhani Hilman Pak Mino dan ya disitulah disitu dan mungkin kalau yang di UKM sekarang yang seungguran sama Mas Tiko juga yang ini adalah Pak Gayatri dan apa-apa disitu cukup disitu dari neotektonik nanti habis itu dianalisis gimana caranya ketika mereka terjadi gempa menimbulkan suatu guncangan di suatu tempat yang of interest dari merupakan interest dari KK geoteknik dan geologi teknik di lokasi tersebut guncangannya akan sebesar apa dengan karakter sumber yang ada nah nyambungin yang ini sampai ke guncangannya tadi nah itu adalah ranahnya orang geoteknik dan geologi teknik tadi yang jenengkan kerjakan ini ya saya mengerjakan disitu jadi sumber karakterisasinya dan apa-apanya saya banyak bergantung pada tim yang lain ketika nah menyalurkannya pada lokasi nah itu mulai orang geologi teknik dan geoteknik nah saya di sebelah situnya nanti begitu sudah jadi gepa dan apa-apa nanti akan ada guncangan di struktur nanti ada orang struktur di KK struktur dari teknik sipil struktur bangunan maksudnya ya disitu gitu kira-kira gambarannya ya gitu itu sudah cukup matang karena kita banyak mengambil acuan dari Amerika oke dan ya sudah panjang lah SNI-nya juga sudah cukup banyak ya gitu mengenai kegempaan gitu oke jadi geologi yang geodinamik itu lebih kepada titik-titik pusatnya sumbernya dan kenapa ada disitu gitu ya terus kan terjadi nih gempanya nah kemudian si gempa itu merambat sampai dan dirasakan permukaan gitu ya terus ada dampaknya nah disitu grup geologi teknik dan geoteknik ini masuk tapi yang diukur itu sama Pak misalnya skala Richter atau apa itu sama apalagi yang baru yang beda dengan yang diukur oleh tim yang di yang mengukur sumber itu kalau yang di kita yang di permukaan yang bedrock di lokasi kita menghitungnya adalah percepatan berapa G berapa gal kalau magnetudo terjadinya 7 di lokasi jaraknya 5 kilo ini akan berapa gal tapi kalau 7 jaraknya 20 kilo berapa gal oh kalau 8,9 subduksi megatras berapa gal keluar disini dan probabilitasnya berapa ini terjadi di berapa gal tersebut gamanya kemungkinan terjadinya kayak gitu gambarannya akan jadi hitung shakingnya kayak gitu dari sumbernya efeknya oke nah dari dari titik-titik yang ngumpul tadi itu terus jadi zona gitu ya kan ada titik-titik sumber titik sumber titik sumber kan ada ada zonanya sumber itu kan ya subduksi ya terus kan itu ada juga titik-titik yang menjadi dampak di permukaan dari gempai tadi lokasi yang ada di permukaan ini kan juga nanti ada kumpulan titik titiknya ya nanti jadi peta nah itu berarti ada zona-zona sendiri ya ada petanya itu sudah rilis semua di PU ya kementerian PU itu sudah rilis kalau untuk jalan dan jembatan ada sendiri untuk bangunan gedung non-gedung tapi masih gedung ya ada sendiri nah itu masing-masing ada sendiri itu sudah ada petanya nah dan seperti gitu lah jadi orang RTRW apa nyusun RTRW perencanaan gitu harus merujuk itu salah satunya nah ini masalah hukum kayak gitu apakah dia merujuk itu atau tidak ya tergantung dari bagaimana kebijakan dari kementerian ATR-nya kayak gitu ya kan karena apakah kementerian ATR kan kadang ya dibolehkan untuk mengacu pada peta yang ini atau diharuskan ya kan terminologinya atau dia harus melakukan studi sendiri ini disini nah disitu yang mana yang dipilih nah saya tidak tahu detailnya tapi kemungkinan besar sih mestinya mengacu ke sini karena antara ATR BPN dan kementerian PU ini masih dekat dan komunikasi mereka itu masih cukup bagus sehingga saya rasa itu masih sinkron jadi mestinya tidak apa-apa buat dia mengacu ke situ pada level tertentu mungkin level-level detail sudah tidak boleh mengacu lagi karena harus bikin sendiri misalnya kayak gitu oh ternyata gitu ya kehidupannya nah sekarang ya silahkan ya enggak tapi ini kempah ini keracunan saya itu bukan ini saya jadi saya kawan-kawan yang jutek gitu karena sama-sama kayak gitu ya ya artinya kan gini ya memang saya pun paham ada pekerjaan eh pekerjaan ada minat yang dipicu oleh hobi ada minat yang dipicu oleh karir begitu ya mungkin ya masalah gempa ini lebih ke hobi tapi karir itu mungkin kelongsoran iya kan masih memungkinkan atau kita perlu mencari apa ya namanya impunan besarnya jadi diagram fan-nya itu kita bikin dulu terus nanti lingkaran yang lebih besar yang bisa mencakup sana dan sini itulah yang kemudian dibikin boundary-nya yang bisa mencakup longsoran dan gempa kalau menurut ya mungkin ya kalau orang mungkin bisa melakukan itu tapi mungkin karena umur juga ya saya ini udah mulai umur ya jadi menurut saya itu kita punya keterbatasan ya kalau kita mau merangkum semuanya merangkul semuanya itu pasti berat juga dan saya melihat kegempaan ini lebih major daripada bidang awal saya sehingga kalau saya mau berkarir di sini musuhnya banyak susah saya berkembang saya banyak belajar tapi menghasilkan suatu novelty itu jauh lebih susah seperti itu disitu sementara di bidang saya yang asli mana longsoran dangkal tersebut itu novelty-nya lebih mudah mudah dicari karena simple aja mas karena yang gempa itu duitnya banyak yang longsoran dangkal itu gak ada duitnya karena duitnya banyak nah itu semua banyak orang yang merupung asuransi aja ada asuransi untuk gempa tapi gak ada asuransi untuk longsor nah itu kan susah lebih susah pasti memang gak ada karena sangat localize ya ada asuransi untuk longsor ditambang-tambang juga ada asuransi tamah lereng dia diasuransikan dan apa dan apa itu udah suatu lahan tersendiri juga tapi kan itu spesifik kalau gempa semua bangunan di dalam suatu zona itu ratusan kilometer persegi bukan localize jadi bisa dibayangin semua harus enforce code bangunan tersebut harus tahan gempa pada skala sekian nah itu kan jelas itu masalah dari situ sudah kelihatan tapi karena itu semua orang masuk ke situ hype-nya sempat ada hype di kakak geotek dan apa-apa dulu hype-nya gepas sekarang hype-nya liquefaksi nah itu lah nah itu semua masuk ke situ mas jadi ya udah tumpak blek disitu kita ya ikan kecil aja mas saya ini mas diantara kolam yang gede tadi tapi kalau di longsor ini kolamnya kecil ada duitnya ini karena ya itu tadi longsor-longsor kecil ini kan terjadi di ya tempat-tempat yang gak begitu penting kayak gitu disitu tapi tapi kalau dibilang ini pak ya kalau dibilang kalau dilihat dari sisi keboleh jadiannya untuk disuga atau diramalkan atau diprediksi itu lebih mungkin gempa atau longsor kalau longsor kan lebih jelasnya tiap musim hujan biasanya pas gempa pun dia akan ada kita bisa ikutan dari gempa cuman kan yang jelaskan pas musim hujan dan jelas itu disitu nah itu sebetulnya bisa di macam-macam lah perkembangannya itu bisa kemana-mana sebetulnya sama juga cuman ya itu tadi karena tidak bisa di-capitalize sehingga orang itu masih bisa tidak begitu mengembangkan itu sehingga novelty-nya itu bisa jauh lebih banyak sehingga untuk karir seorang peneliti itu sebenarnya lebih ideal kalau dari sisi geologi lebih longsor ya ya longsor tadi saya sih pengennya balik ke situ cuman ya itu tadi bagaimanapun ya manusia tertarik oleh semut itu ngikutin tidak masalah juga tapi saya juga masih pengen yang sehat tadi jadi tidak kerajaan gula jadi jadi memang bagi yang nonton ya ini entah sudah berkarir atau masih mahasiswa memang ya itu antara kesempatan dengan keinginan itu kadang bisa tidak match tidak sejalan gitu ya jadi keinginan kita ke sana ternyata kesempatannya lebih banyak kesini gitu ya jadi yang manapun ya itu pilihan hanya saja masih lebih beruntung bagi orang-orang yang arahnya masih sanya tetap kesana gitu cuman ini mengkol kesitu yang ini mengkol kesini tapi kan lebih ke bencana menurut saya kata kunci yang sekarang masih bisa dipakai di level keilmuan yang digit sekarang ya level sekarang ini bencana menurut saya lebih masih bisa dipakai untuk bisa meng-cover longsoran dan gempa walaupun jenangan seperti yang jenangan aku sendiri tadi yang longsor sudah mulai dikalahkan dengan pengalaman yang dikempa gak ada masalah juga yang penting ada ke ini apa namanya kata kunci yang merangkum dua-duanya gitu mungkin setelah kita generasi kita ada baru bercabang lagi bencana alamnya apa longsor bencana alamnya apa gempa gitu sangat mungkin itu keuntungan lahir duluan itu masih bisa jadi dari sisi keilmuan masih memungkinkan kata kuncinya geologi lingkungan tapi yang ke arah daerah rawan bencana itu juga mungkin masih bisa itu kita pakai digit itu jadi jangan ini dulu jangan apa menarik menarik diri dulu dari longsoran menurut saya ini sekalian memberi wajangan sebenarnya bukan hanya nanya ini saya selalu ingin balik itu ke longsoran jadi menurut saya bagi yang nonton ini juga artinya apa ketika Anda misalnya masuk ke geologi itu geologi itu bukan ya awalnya pasti Anda akan tahu petrologi sedimentologi geologi struktur pasti itu itu adalah tiga pilar utama tapi begitu Anda sudah masuk kemudian berjalan lebih ke arah hilir itu banyak cabangnya dan seperti yang disampaikan Pak Randy tadi itu sampai hype di geologi pernah dengar tidak ada hype di geologi ternyata pernah terjadi dari longsor ke gempa habis itu ke lipifaksi ada masa-masanya dan itu masih bisa dinikmati sampai kononerasi panjang selama kita apa ya selama kita bukan kreatif tapi lebih ke belajar mau belajar kayak nyenengan aja lulus S1 geologi gimana beratnya terus ngambil kuliah lagi hukum bisa kepikiran gitu aja hebat kalau orang kan paling mikir lagi mungkin coding IF F atau apa gitu ya masih lah gak kesini-sini tapi ya hukum gak semua orang gitu jadi menurut saya kata kunci geologi entah geologi teknik atau geologi lingkungan ya kemudian ada kata kunci bencana itu masih oke nah sekarang mungkin geser lagi sedikit ya ke arah yang lebih ringan jadi tadi penelitian sudah kegiatan pengabdian masyarakat layanan kepakaran sudah nah sekarang kalau saya tanya ke Pak Rende di dunia geologi teknik yang sisi geologi dan geologi lingkungan itu menurut Anda apa yang yang selain yang sudah diceritakan tadi ya kata kunci apa yang menjadi masa depan misalnya geologi teknik itu apa gitu Pak waduh susah juga ya saya baru berpikiran juga yang dikasih keyword keywordnya apa ya yang jelas tadi bencana tadi itu saya juga baru berpikiran dari Mas Erwin tadi kalau dikumpulin itu bencana apa yang saya lakukan ini hampir semuanya akan relate bahkan ketika saya ngambil hukum hukum itu hanya ada karena orang bermasalah betul masalah itu kayak bencana jadi saya itu orang yang tertarik oleh permasalahan apalagi kalau hukum kebumian ya hukum geologi kan pasti nanti akan berkaitan juga dengan kewajiban-kewajiban saya nggak tahu ya aku awam kayak tadi misalnya kenapa kok orang asuransi itu bisa sampai dengan kesadaran penuh itu terjun ke arah gempa pasti kan karena ada yang mengharuskan iya kan Pak nah itu kan setupnya apakah sudah sedemikian oke seperti di di Amerika misalnya atau di negara Eropa lain atau belum itu kan juga ladang asuransi sebetulnya sesuatu yang lain lagi kalau itu supplier demand tapi ya udah lah nanti aja tapi nggak ada aturan yang mengharuskan sebetulnya nggak ada asuransi itu kan karena kalau aku punya suatu objek yang mahal dan aku tahu-tahu kehilangan objekku aku bisa kembali nggak doang tidak perlu itu di-enforce oleh sesuatu ya kan aku punya rumah rumahku kebakaran nah itu kan tinggal jual-beli aja sama pihak asuransinya jadi dia bukan bukan dipaksa oleh suatu bahwa tapi kan ya saya mikirin aja barang saya sekian triliun bendungan tahu-tahu anak gepak hancur saya asuransikan tapi kan orang yang mau yang mau pihak asuransi kan nggak mau serima bendunganmu bangunnya salah-salah kamu asuransiin nanti gepak kecil aja hancur ya nggak mau aku terima jadi jual-beli di antara kedua belah pihak tersebut sebetulnya itu nggak ada hubungannya Indonesia ring of fire dan orang sadar bahwa kemungkinan itu terjadi banyak sehingga akan terjadi loss itu jadi wajar aja saya premiin ya kan itu istilahnya ya itu yang supaya kita nggak melebar kemana tadi kita masuk kemana tadi mas kata kunci kata kunci geologi lingkungan dan geologi teknik ini digit berikutnya selain bencana ini kemana saya mungkin tidak tahu secara langsung tapi yang saya lihat saya dengar hype yang lain hype yang lain itu adalah saya visit ke Eropa mungkin tahun lalu dan sepanjang saya visit itu di antara akademisi dan yang lain-lain kata kunci yang hype itu di bidang apapun itu dikunci oleh satu kata yang hype di Eropa yaitu adalah sustainability jadi kata-katanya itu sustainability yang mereka jual itu itu Eropa saya nggak tahu kalau di Amerika mungkin apa jadi segala macam grant segala macam kegiatan itu akan most likely pass akan akan diizinkan atau dapat apabila kau membawa tema yang akan relate dengan sustainability jadi bukan lagi climate change bukan lagi global warming atau bencana itu kayak gimana tapi bagaimana kita bisa tetap sustainable dan sustainability itu meliputi encompassing a lot of things bahkan suatu habit pun bisa dimasukkan dalam ilmu psikologi pun bisa ada sustainability-nya ilmu geologi pun ya ada sustainability-nya dimana itu itu bagian yang nyari-nyarinya itu itu yang dijual dari Eropa mungkin kalau itu kita bawa ya kita kan Indonesia kopas-kopas Amerika kopas Eropa yang kebawakan sekarang ya mungkin ya kita mungkin akan berpikir masalah yang sama sustainability di bangunan-bangunan yang kita bangun geologi tanik dan geologi environment tentunya ya sesuatu yang bisa sustainable environmentally friendly kayak gambut dan apa carbon trading dan apa yang dimana saya ketika visit juga saya bertemu dengan junior yang saya harapkan bisa join ke kita yaitu mas Malik di Jerman nah itu saya juga lihat tema dia juga relate banyak dengan sustainability karena yang persangkutan mendalami gambut dan gambut itu di Indonesia banyak sekali dan itu adalah nanti salah satu tempat desertasi dia mungkin di Indonesia atau sebelah mana nah itu sustainability itu lahan yang luas sekali dan sekarang mencari bentuk ini mas kesannya ya dari situ data kunci disitu habis era bencana ini ke era sustainability kesannya ya yang disitu itu encompass gitu semua jadi berarti ya ini menjadi satu ini juga ya indikasi memperkuat apa ya dugaan juga bahwa semakin kehilir geologi itu makin bisa kemana-mana mungkin berawal berawal dari geologi berawal dari gambut nanti bisa ujungnya ke tadi ya ke karbon ke emisi ke macam-macam kan gitu ya pak ya nah itu semakin ke S3 itu makin bisa masuk kalau S1 mungkin belum bisa tapi semakin ke pendidikan lebih tinggi itu kan makin bisa di jangkau kan ya oke oke jadi bagi yang nonton ini memang terutama mungkin yang masih SMA bahwa geologi itu memang anda bisa saja berawal dari pengetahuan geologi itu nyari minyak nyari emas kemudian ditambah lagi mungkin karena kenal saya jadi nyari air begitu ya yang itu ternyata masih sangat konvensional ketika saya waktu 94 dulu masuk ITB juga itu yang saya dengar jadi ini berselang 20 eh 30 tahun ya 20 tahun itu pembicaranya masih sama tapi kan ketika anda misalnya sudah masuk begitu ternyata geologi osean meteo geodesi dan bahkan tadi pak Reni sudah menyampaikan ke sipil geoteknik itu dari sisi sipil itu juga ternyata bekerja apa bekerja sama dengan erat begitu ya dan dari situ juga saya mikir memang batas ilmu dalam arti batas nama prodi itu menjadi sudah sudah sangat lepul kayaknya pak ya kayaknya kan begitu jadi prodi itu hanya untuk administrasi menurut saya ya kan karena pada ujungnya kan ketika sudah di level riset misalnya contohnya kayak anda kan tadi pak Reni sudah ke SIPIL kemana itu kan sudah melampaui berapa pager itu sebenarnya begitu pula orang SIPIL begitu kerjasama dengan pak Reni kan juga melampaui berapa pager kan begitu ya jadi itu mungkin bisa jadi satu kata kunci berikutnya dalam pengelolaan perguruan tinggi bisa jadi yang menerima mahasiswa itu bukan lagi prodi tapi pusat ya kan atau prodi itu hanya ketitipan aja mahasiswa tapi kontennya itu terutama untuk S2 dan S3 kontennya itu dari pusat aja gitu dalam setiap riset ya kan kok ya ini kalau mau lebih jauh lagi akan begitu gitu oke pak jadi terima kasih ini pak sudah kita gak lama-lama jadi sudah mau dicuri waktunya sebentar ini karena ini juga membuat saya untuk menyelesaikan gambar ini itu bisa lebih oke jadi saya sedang bikin cabang-cabang cabang-cabang keilmuan yang mana itu kemarin tadi pagi juga saya sampaikan ke jurusan geografi pak di Riau geografi di Riau itu saya sampaikan geografi juga punya ini sendiri gitu kan ya cabang-cabang sendiri yang mana lebih dekat ke sosial mereka dibandingkan kita itu menarik sebenarnya baik pak ini mudah-mudahan ini bisa jadi pengetahuan ya buat yang nonton jadi informasi juga buat yang mau masuk perguruan tinggi kemudian untuk kita sendiri Pak Randy saya untuk grup kita juga jadi ada informasi tambahan untuk menyusun langkah berikutnya giliran berikutnya pak Tiko siap mas makasih ya pak ya makasih yuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi bergatuh yuk mongga berikutnya berikutnya Terima kasih.